Intro Seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab Baik secara tugas maupun moral terhadap sebuah komunitas atau masyarakat yang dipimpinnya Dalam prosesnya, banyak hal yang melatar belakangi terbentuknya seorang pemimpin Tentu saja berbeda-beda sesuai dengan ranahnya masing-masing Mulai dari tingkat kepemimpinan yang paling kecil, misalnya keluarga Sampai yang lingkup lebih luas lagi, seperti dalam tata kelola sebuah negara Dari semua itu, ada satu hal yang pasti dan menjadi keinginan semua orang Yaitu adanya seorang pemimpin yang adil Karena dari keadilanlah, kesejahteraan dapat diraih Di kalangan masyarakat Jawa, terdapat salah satu kepercayaan tentang pengharapannya pada seorang pemimpin yang adil Ketika sebuah keadaan sosio-kultur Sebuah komunitas masyarakat berada pada titik resisi Kronis atau akut yang meliputi semua aspek Dari titik itu pula, sebenarnya terjadi kulminasi partikel-partikel cahaya Yang setiap menyubrat menjadi damaring kahanan Lingkaran cahaya itu boleh kita sebut ratu adil Satria Biningit kalau dalam termologi budaya Jawa Atau Sang Imam Mahdi dalam hasanah keislaman Menurut sebagian orang ngerti Sebuah orang yang linuih kejawen Meramalkan bahwa untuk sampai pada hal tersebut Harus melalui sebuah proses yang dalam pewayangan disebut dengan perang berubuh Sebuah keadaan yang kaos Yang akan benar-benar menghasilkan sebuah perubahan besar Dalam dimensi apapun yang berada dalam lingkup lakon pakem pewayangan Misalnya saja Seorang Raja Angkara Sebuah kerajaan akan tergantikan dengan yang lebih berbudi bawah laksana Seorang kesatria yang telah purna lelana berata Didaulat menjadi raja Seorang raja tua yang lengser ke prabon menjadi brahmana Atau menjalani kehidupan yang menjauhi urusan duniawi Dan hanya mempersembahkan jiwa raganya kepada Ingkang, murbein, tumati, dan lain sebagainya Seseorang siapapun itu Bolehlah meramalkan, memprediksi, memproyeksikan semua pandangannya terhadap alur kehidupan manusia Termasuk dalam hal kepemimpinan Namun hal tersebut tidaklah cukup untuk menjadi patokan yang mutlak Karena dalam keperlangsungan lakon manusia di dunia ini Sungguh amatlah kecil bagian yang bisa terbaca oleh akal manusia itu sendiri Semua bisa saja terjadi Misalnya saja dalam konsep munculnya satrio peningit yang diidam-idamkan oleh kaum tertentu Tidak harus melalui kronologi bencana super dasyat terlebih dahulu Bisa juga penaksiran atas bencana besar Gonjang, genjing, dan huru hara yang mengiringi lahirnya Rado Adil Bukan dari segi pengertian tohir Melainkan dari sudut pandangan batin Munculnya konsep satrio peningit sendiri dalam histori babat tanah Jawa Tidak bisa dilepaskan dengan dua tokoh yang sangat berpengaruh Yang pertama adalah Prabu Jayabaya Sang Raja Kediri tahun 1135 sampai dengan 1157 Masehi Dengan pandangan futuristiknya yang dikenal dengan istilah Jangka Jayabaya Yaitu semacam kumpulan prediksi masa depan Yang diantaranya menjelaskan tentang munculnya Rado Adil Sedangkan tokoh kedua adalah seorang pujengga keraton Surakarta Yaitu Raden Nabehi Rongo Warsito Pada tahun 1802 sampai dengan 1875 Masehi Beliau dikenal sebagai pujengga yang sangat fenomenal Karena karya-karyanya Dalam setiap tulisannya Raden Nabehi Rongo Warsito Seolah bisa membaca zaman Menyiratkan pandangan yang melebihi zaman kala itu Seperti yang beliau anggit Dalam sebuah pupuh tembang macapat Sinom Yang menyebut adanya zaman Eden Dari sinilah Kemudian para penafsir serat kalotedo Mulai menemukan konsep Rado Adil Ataupun Satrio Biningit Dan berikut adalah bunyi dari baik tersebut Apabila diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia Akan berbunyi sebagai berikut Mengalami hidup di zaman yang gila Serba sulit dalam menentukan sikap dan pikiran Ikut gila akan tak tahan Kalau tidak ikut Tidak mendapat bagian Akhirnya kelaparan Tapi Allah Maha berkehendak Bagaimanapun beruntungnya orang yang lalai Masih beruntung orang yang ingat dan waspada Ketika dihubungkan dengan kehidupan saat ini Konsep Satrio Biningit merupakan simbol Akan, pembaharuan, dan kepemimpinan nasional Satrio Biningit adalah dua kata sifat Yang menyatu dan melekat pada diri seseorang Satrio adalah sifat seorang yang menegakkan kebenaran Dan membelak kejujuran Sedangkan Biningit adalah sifat yang memingit diri Artinya berlindung Menyembunyikan dirinya dari segala hal yang tidak baik Satrio Biningit adalah seorang pemimpin Yang bisa menunggaling kabula kusti Kalau dalam penafsiran konsep kepemimpinan Bisa dimaknai sebagai Ia yang bisa menjaga mandat dari rakyatnya Sebagaimana ia menjaga amanah dari Tuhan Yang menjadikannya Sehingga ia tidak akan mungkin Berani menyakiti rakyat Karena sama halnya dengan mencederai Ketaatannya kepada Tuhan Inilah sejatinya yang menjadi muatan nilai-nilai Dari istilah Satrio Biningit Siapapun orangnya Kapanpun saatnya Dan bagaimanapun kedatangannya Tidak akan menjadi masalah Yang penting ia memiliki kecenderungan Selain dekat dengan rakyat Dan dekat pula ia dengan Tuhannya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!